Nabi, semoga Allah meridahkan kita bersama mereka. Amma ba'ad, jama' rahimahumullah. Betapa indahnya takdir Allah. Allah mensyariatkan pernikahan. Allah berfirman dalam Al-Quran Karim sebuah ayat yang seringkali kita dengarkan ketika acara pernikahan. Sebuah ayat yang seringkali kita dapatkan dalam undangan-undangan pernikahan. Itu firman Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusiku az wajib. Di antara tanda-tanda kebesar Allah, Allah menciptakan dari diri kalian pasangan hidup kalian. Allah menciptakan pasangan hidup kita dari jenis yang sama. Apa tujuannya? Lita sekolah ilayah. Agar kalian merasakan kedamaian, ketenteraan. Kalau pasangan hidup manusia itu dari binatang. Alhamdulillah. Mungkinkah kita akan merasakan kedamaian dan ketenteraan dalam kehidupan? Kayaknya gak mungkin. Ada omongan-omongan kalau manusia bisa menikah dengan jin. Kira-kira kalau pasangan hidup antum dari bangsa jin. Bagaimana antum bisa tahu pasangan hidup antum tidak berkhianat? Antum tidak kelihatan sama dia. Dan dia kelihatan sama diri antum. Maka Allah menjadikan pasangan hidup kita dari diri kalian. Dari diri kita sendiri. Taskunu ilihah. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmatu. Dan Allah menjadikan Di antara kalian cinta dan kasih sayang. Pernikahan itu tidak harus didasari dengan cinta dulu. Tapi pernikahan itu harus didasari dengan apa? Dengan kecocokan. Kok sudah cocok? Sementara orang. Secara kriteria sudah masuk. Cinta belum. Bagaimana mau cinta? Anda baru melihat dia sekali. Cuma Anda sudah dapat berita tentang dia. Katanya dia ini orangnya taat semua orang tuanya. Penurut, berbakti, dan pengasih. Sudah ada cocok. Cinta nanti Allah bikin. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Di situ itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kita lihat dalam kehidupan. daftar tunggu orang yang mau bercerai itu tambah tahun tambah panjang. Entah di Merauke sih. Tapi di beberapa negeri itu banyak kali perempuan-perempuan yang mendaftarkan dirinya untuk bercerai. Apakah karena tidak ada cinta dan kasih sayang? Kebanyakan mereka telah mencintai pasangan hidupnya sebelum menikah. Bahkan mereka telah berpacaran sebelum itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai ada sebagian di antara mereka yang berpacaran empat atau lima tahun. Ketika kuliah dia pacaran. Atau sejak SMA dia pacaran. Selesai kuliah mereka menikah. Subhanallah jemaah. Enam hari bercerai. Enam hari bercerai. Ada pasangan yang umur pernikahannya cuma lima puluh jam. Padahal mereka berpacaran bertahun-tahun. Ada apa sebenarnya? Tadi. Mereka menikah tidak dengan kriteria yang telah disebutkan. Kecocokan. Yang seharusnya dia dapatkan. Mereka menikah hanya karena nafsu dan syahat. Rasulullah s.a.w. mengatakan. Tunkahul mar'ah li'alba. Walidah dinikahin karena empat hal. Hadis yang sudah ma'ruf. Yang sudah masyur. Ia usahat berulang kali. Kita dengarkan itu. Perempuan dinikahin karena kecantikannya. Dinikahin karena hartanya. Dinikahin karena... Garis keturunannya. Dinikahin karena agamanya. Fadfar bidhatid din taribatnya. Kata Nabi s.a.w. Hendaklah engkau beruntung. Dengan mencari wanita yang agamanya baik. Selamat hidup. Rumah jadi baik. Menikahin karena kita mengikuti pesan Rasulullah s.a.w. Tapi kalau kita tidak mengikuti pesan Nabi s.a.w. Nabi s.a.w. tidak mengatakan nikahilah wanita karena empat hal. Bukan. Nabi s.a.w. tidak menyuruh kita. Beliau sedang menjelaskan kondisi masyarakat dalam memilih pasangan hidup. Bahwasannya mereka itu menikahin wanita karena empat hal. Ada yang menikahin wanita karena kecantikan. Dikatakan itu perempuan paling cantik di kampus. Jadi rebutan. Para mahasiswa. Alhamdulillah. Ana yang dapat. Om Pahamanya dia katakan itu. Kalau karena faktor kecantikan. Ya kita tahu jemaah. Wanita tambah tahun tambah cantik. Atau tambah jelek. Nah. Tambah cantik. Baru tahu. Tidak bisa dibohongin. Umur itu mempengaruhi. Ada wanita tua. Kata orang-orang. Masya Allah. Masih kelihatan kalau dia pernah cantik. Pernah cantik. Sekarang sudah keriput kulitnya. Sudah mulai bongkok punggungnya. Rambutnya sudah mulai putih. Itu kecantikan di dunia. Sebagian menikah dengan wanita. Masya Allah. Semampai. Beratnya 48. Dapat dua tahun jadi 84. Karena dia harus hamil anak kita. Dia harus menyusui. Sebagian wanita ingin langsing. Gimana mau langsing Ustaz? Hamil lagi. Hamil lagi. Hamil lagi. Seperti itu. Kalau kok menikahi wanita karena kecantikan. Ada yang menikahi karena kekayaan. Gak apa-apa. Janda. Jelek. Gak apa-apa. Yang penting banyak fulusnya. Anak sudah lama. Hidup susah-usah. Kepinginlah hidup lebih nikmat. Sedikit ke tadi. Ada yang seperti itu. Dia cari wanita. Dokter. Kita dulu waktu di mendinah. Waktu masih kuliah. Biasalah. Sama kayak bujangan-bujangan. Sebagian mengatakan. Aku mau nikah. Dapat dokter. Sebagian aku. Gak mau. Aku ulubillah. Dapat dokter. Kenapa? Dokter tuh ngurusin orang. Pagi. Di rumah sakit. Sore praktek di rumah. Kapan ngurusin kau? Betul juga. Kata dia. Lebih baik jadi pasiennya dokter. Daripada jadi. Suaminya dokter. Kata dia. Ada yang ingin seperti itu. Ada yang mencari faktor keturunan. Ada yang mencari agamanya. Dan lihat. Orang-orang yang menikah. Karena faktor agama. Tentang. Tadi kau dikatakan. Bisa tambah cantik. Bisa tambah cantik. Apanya? Ahlak. Karena sejatinya ada wanita cantik karena cinta. Ada wanita karena dicintai. Atau dicintai karena dia cantik. Maka jadilah wanita. Atau pilihlah wanita. Yang cantik karena cinta. Ada pun para lelaki. Banyak wanita-wanita juga yang tidak memilih pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria. Banyak orang tua yang tidak memikirkan kebahagiaan anaknya. Karena orang tua berpikir kebahagiaan putrinya itu dengan harta. Kalau putriku dapat suami yang kaya. Yang sudah punya pekerjaan tetap. Yang sudah punya penghasilan pasti. Hidupnya akan tenteram. Nah. Berapa banyak orang-orang yang kaya raya rumah tangganya hancur. Cuma mereka keluar rumah. Mereka pura-pura harmonis. Bahkan sebagian di antara mereka sudah bercerai. Resmi. Tapi tidak laporan. Khususnya yang pegawai negeri. Yang di angkatan. Di militer. Di kepolisian. Anak ketemu tuh sama mereka yang bercerai. Tapi Ustaz. Kita masih belum laporkan Ustaz. Soalnya akan berpengaruh kepada. Punjangan. Berpengaruh kepada. Ya. Nanti naik pangkatnya atau apa. Betul. Itu terjadi. Maka orang tua perhatikan ketika memilihkan pasangan buat putri. Allah itu lebih mencintai putri-putri kita daripada kita sendiri. Rasulullah SAW lebih mencintai umatnya daripada kita cinta sama keluarga kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan. Nabi diutus di masyarakat jahiliya. Yang mereka memiliki tradisi-tradisi lama. Mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Maka nabi mengatakan apabila datang meminam putri kalian. Atau meminam saudari kalian. Seorang lelaki. Yang agama dan ahlaknya baik. Yang agama dan ahlaknya baik. Tidak harus. Perjaka. Enggak. Bisa jadi. Duda. Tidak harus. Untuk menjadi istri pertama. Bisa jadi istri. Kedua. Ketiga. Keempat. Tapi kata nabi SAW. Apabila datang meminam putri kalian. Seorang yang agama dan ahlaknya baik. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arir. Kalau kalian tidak lakukan itu. Akan terjadi fitnah. Akan terjadi kekacauan. Akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi ini. Tentu perhatikan. Anak-anak yang jadi. Rambut. Anak-anak yang jadi pelacur. Anak-anak yang jadi begal. Anak-anak yang narkoba. Dari mana mereka lahir? Dari rumah ini. Mereka dari rumah tangga-rumah tangga itu. Kebanyakan mereka tidak memperhatikan. Petua Rasulullah SAW. Agama dan ahlaknya. Para sahabat mengatakan. Ya Rasulullah in kanafi. Bagaimana kalau dia memang secara agama dan ahlaknya baik. Tapi ada kekurangan itu dia itu. Mungkin tidak kaya. Mungkin tidak tampan. Mungkin ya keluarganya bukan keluarga yang dari garis keturunan yang disebut darah bihan. Bagaimana Rasulullah SAW. Nabi mengulangkan tiga kali mengatakan. Apabila datang meminang putri kalian orang yang agama dan akhlaknya baik. Nikahkan. 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 Jama'ah. Kekayaan itu bisa hilang. Ketampanan lelaki juga berkurang. Banyak lelaki Masya Allah ketika awal nikah Badannya Masya Allah Tapi setelah Sepuluh tahun Seperti orang hamil Enam bulan Tapi kalau kau memilih pasangan Yang agama dan ahli baik selesai Hasan Al-Basli Pernah ditanya oleh seorang lelaki Yang hendak menikahkan putrinya Wahai Hasan Aku mau nikahkan putriku Aku minta nasihat dari engkau Apa kata Hasan Al-Basri La tuzawij Ibnataka illa mintaki Fa in ahabbaha akramaha Wa in lam yuhibbaha Lam yadlimha Jangan kau nikahkan putrimu Kecuali dengan lelaki yang bertakwa Kalau lelaki itu cinta Sama putrimu Dia akan menghormati putrimu Kalau nanti dia tidak suka Sama putrimu Dia tidak akan membolimi putrimu Kenapa? Karena dia bertakwa Dia takut sama Allah Dia tidak suka dengan putrinya Karena ternyata putrinya punya Beberapa kekurangan Seorang yang bertakwa Tidak akan membolimi putrimu Dari mana kita tahu Lelaki itu agamanya baik Dari mana kita bisa memahami Dia itu lelaki yang berakhla pulih Kalau berkaitan dengan agama Maka mungkin kita bisa mengetahui Dari ibadah dia Dari masjid Dilihat Masya Allah Fulan suka datang pengajian Berarti secara agama Insya Allah Baik Akhlak Jangan cari tahu di masjid Tahu di masjid Semua akhlaknya baik Kita lihat semuanya duduk Rapi Ketahu di akhlak orang itu Di tempat kerjanya Urusan duit sama dia Pernah seorang lelaki datang Kepada Umar bin Khattab Radhiallahu ta'ala Hendak menjadi saksi Umar bertanya Man yuzaki Siapa yang memberi rekomendasi Tentang kebaikan Ada satu Sahabatnya Aku jadi Saksi Kalau dia orang baik Pantas jadi saksi Umar tanya sama dia Hal safar Kau sudah pernah melakukan Perjalanan jauh Safar Bersama dia Kata orang ini Enggak Belum Apakah kau sudah pernah Urusan sama dia Urusan fulus Kata orang ini Belum pernah Maka Umar menyatakan Izan la ta'rifuh Kalau begitu kau tidak kenal Sama dia Kalau cuma ketemu di pengajian Duduk Itu belum kenal Sama orang Kalau mau tahu Jati diri seseorang itu Yang bergaul Tiap hari Sama dia Orang yang perjalanan Itu kan tiap hari Kumpul Umpamanya perjalanan Umroh Sepuluh hari Kenal dia Sama orang Oh Fulan Seperti ini Urusan fulus Berapa banyak orang Yang ibadahnya Masya Allah Ketika urusan duit Sulit bayar utang Itu termasuk Akhlak buruh Kau tanya Ketempat kerjanya Kalau urusan akhlak Mas Kenal sama Fulan Iya teman kerja Bagaimana dia Masya Allah Orangnya adhan ke masjid Tapi dua tahun Punya utang Tidak bayar-bayar Sama anak Mada seperti itu Seharusnya agama Dan akhlak ini Jalan bersama Dan Nabi A.S. mengatakan Akmalul mu'minin Imanan Asalul mu'lukan Orang yang paling Sempurna Keimanannya Adalah yang paling akhlak Paling baik Akhlak Maka baru jauh Berhatikan hal itu Akhlak Dan agama Dan para wanita Ketika dilamar Oleh seorang lelaki Yang mungkin Kau kurang pas Dengan ketampanannya Dilihat Ya Allah Kau kurus banget Kayak gini Kata dia Tapi kau lihat Agama dan Aiman Sudah istikhar Minta pilihan Sama Allah Jangan serta Merta ditolak Nanti hidupmu Melarap Karena Nabi yang mengatakan Akan terjadi Fitnah Dan kerusakan Yang besar Gara-gara Gara-gara kau menolak Gara-gara kau menolak Seperti itu Ada orang tua Yang kalau Datang seorang lelaki Melamar Yang ditanya apa Kerja di mana Baru berintis Usaha Usaha apa Jual gorengan Oh Jual gorengan Dikasih makan Apa Ya jelas Setiap hari Dikasih gorengan Selasih Tapi kalau akhlaknya mulia Agama selesai Berapa banyak wanita itu Yang siap hidup Sama suaminya Walaupun dibawa kolom jembatan Karena suaminya itu baik Tapi kalau sudah ditanya Sama mertuanya Salah mertuanya Adik kerja apa Alhamdulillah Saya dokter spesialis Masya Allah Masya Allah Kapan rencana Lamarannya Langsung tanya Kapan rencana lamarannya Gak pikir panjang Masya Allah Jangan sampai Untuk putri-putri kita Itu amanah Dari Allah Jawa Jamal rahimakumullah Ketika sudah terjadi Pernikahan kita nih Yang sudah menikah lama Biasanya Orang yang baru menikah Itu indah hidupnya Makanya disebut Bulan madu Tapi cuma Satu bulan Setelah itu Lain lagi Sudah Islam tidak Mengenal bulan madu Islam Istilah Honeymoon ini Kalau anda baca-baca Anda isi Alhamdulillah Istilah honeymoon ini Berasal dari Barang Sam Honeymoon Akhirnya Diterjemahkan Dalam bahasa Arab Shahrul Asan Dalam bahasa Indonesia Bulan madu Coba Antum tanya Sama yang sepuh-sepuh Anda mau tanya Sama yang sepuh-sepuh Ini bapak kita Bapak waktu nikah Ada bulan madunya juga Gak ada kan Iya orang dulu Gak pakai bulan madu Sekarang aja Pak pakai bulan madu Tapi kayaknya Sampai sekarang Masih madu kan Masih madu Gak habis-habis madunya Kalau bulan madu Sebulan habis madunya Setelah itu Jadi bulan Aduh Ketika bulan madu Masya Allah Istrinya dipanggil Sayang Cantik Elo Mawar Melati Pokoknya semua Dia cari tuh Panggilan-panggilan yang indah Tapi ketika sudah lama Eh Gembrot Sini Masya Allah Istrinya dipanggil Gembrot Karena sudah mulai hilang Makanya gak kenal Dengan bulan madu Istilah di barat Banyak orang barat Itu yang kumpul kebu Dan tidak kawin Karena mereka berfikiran Laylatu zifaf Laylatu dafnil hum Ada farsafat Yang mengatakan Di barat itu Malam pernikahan Malam penguburan cinta Kau kalau kumpul kebu Enak Tidak ada penguburan cinta Sedangkan dalam Islam Malam pernikahan Adalah malam penyemian cinta Malam pernikahan Kita belum pernah sentuh tangan istri kita Belum pernah Kita belum pernah berduaan Dengan istri kita Belum pernah Karena memang dilarang Dilarang di dalam Islam Berduaan dengan yang bukan Mahrumnya Rasulullah s.a.w. Mengatakan Tidaklah seorang lelaki Berduaan dengan seorang wanita Kecuali yang ketiganya Siapa? Syaitan Makanya orang yang pacaran itu Selalu cinta Tapi setelah menikah Habis cintanya Mereka akan berjaya dengan cepat Kadangkala Ketika tidak kembali kepada Allah Untuk mendapatkan rumah tangga Yang dirilain Allah Selain memilih Pasangan hidup yang baik Maka harus belajar Tentang Bagaimana pernikahan itu Banyak orang menikah Tanpa sekolah Pernikahan Orang kalau mau bekerja Di perusahaan saja Harus punya ijazah Harus kelamar Perusahaan juga punya kriteria Harus S1 Umur tidak boleh lebih dari sekian Tinggi harus sekian Punya kahlian ini dan itu Itu mau ngelamar jadi pekerja Masa mau ngelamar jadi ibu anak-anak kita Tanpa sekolah Mau ngelamar jadi bapak Jadi anak-anak ibu-ibu Mereka tanpa sekolah Itu juga permasalah Orang berpikir Udah lah nanti kan Setelah menikah Mereka bisa belajar sendiri Tentang pernikahan itu Enggak Rasulullah s.a.w. Mendidik para sahabatnya Allah mengajarkan kepada umat Kepada hamba-hambanya Bagaimana menggauli wanita Contohnya Allah berfirman Bergaulilah istri-istri kalian Dengan cara yang patut Dengan cara yang baik Kalau kalian benci Sama istri-istri kalian Apa kita ceraikan? Aduh anak Kayaknya udah gak suka sama diri Kayaknya gak pas sama diri Apa kau ceraikan? Tidak Allah kasih tau Jangan diceraikan Sabar Kata Allah bisa jadi Yang kau benci itu Ternyata Allah Menjadikan disana Kebaikan yang banyak Itu ilmu Allah kasih sama kita itu ilmu Kalau kau benci sama istrimu Jangan kau ceraikan Jangan serta-merta Udah lah Anda cari ganti yang lainnya Berapa banyak orang Yang keluar dari mulut buaya Masuk ke mulut Harimau Matur sebalik Rasulullah SAW Mengasih tau kita Para lelaki ini Supaya faham Dengan karakter wanita Beliau bersabda Sallallahu alaihi wasallam Kholiqatil mar'atu min dila Perempuan itu Diciptakan dari tulang rusuk Bengkok Kalau kau ingin luruskan Patah itu perempuan Terus gimana? Kalau kau biarkan dia tetap Bengkok Terus caranya Kau bersenang-senang dengan wanita Tapi kau harus tahu Dia itu Bengkok Artinya sabar Kadangkala perempuan Dikasih tau sekali Nggak lurus Dua kali Nggak lurus Ya Allah Memang Bengkok dia Oh dia baik Ya Allah Sabar Udah kita dapat ilmu Kemudian Permasalah lain Dalam pernikahan Pernikahan harus dibangun Di atas Saling membutuhkan Allah mengatakan Dalam Al-Quran Wanita-wanita itu adalah Pakaian buat kalian Dan kalian adalah Pakaian buat mereka Siapa yang tidak butuh Dengan pakaian Semua butuh Semua pakaian Jadi kalau seorang wanita Menikah atas dasar Butuh sama suaminya Insya Allah Wanita akan sabar Dapat suami Macem-macem Ya Allah Ya sabarlah Karena anda butuh Sama dia Tapi wanita-wanita Yang merasa Tidak butuh Sama suaminya Gampang Gugat Cerai Makanya wanita Yang biasanya Bekerja Punya kerjaan Lebih mapan Dari suaminya Itu rawan Minta cerai Apalagi Kalau orang tuanya Mempersiapkan dia Jadi orang tua Perempuan ini Nak kau harus kerja Kau harus mampan hidup Jadi nanti Kalau kau diceraikan Sama suaminya Sudah enak Sudah enak Belum nikah Sudah ngomong Kalau diceraikan Sama suaminya Berarti si perempuan ini Memang dipersiapkan Untuk mandiri Untuk tidak butuh Sama suaminya Boleh kau bekerja Selama kerjaan itu Sesuai dengan syariat Tapi tetap Kau kalau sudah menikah Yang jadi komandan Di rumah itu Siapa Suamimu Bukan Bapak Dan ibu Kalau suami Mengatakan Istriku Aku minta Kau berhenti kerja Wajib taat Atau tidak Wajib taat Sama suaminya Terkadang Orang tua Intervensi Enak banget Kau bersuruh Dia berhenti Aku keluar Biaya banyak Untuk sekolah dia Enggak Enggak boleh berhenti Mulai rumah tangga Goyang Makanya Kalau ada dua Pemimpin di rumah Hancur Itu Bahtera Sebelum menikah Yang harus Ditaati oleh Seorang wanita Adalah orang tua Setelah menikah Orang tuanya itu Serah terima Tahu arti Serah terima Jabatan Umpamanya Ada Kapolres Kapolres Rama Menyerahkan Jabatannya Kepada Kapolres Baru Apa Kapolres Rama Punya Kekuasaan Lagi Di daerah Enggak Itu Kapolres Di bawah Dia Harus Nurus Sama Kapolres Lama Rusak Akhirnya Itu Kota Dan Orang tua Ketika Antum Melamar Lalu Diterima Dan pada Hari Pernikahan Dia Mengatakan Zawajtuka Wa Angkaktuka Maktubataka Binti Fulana Bimahar Sekian Dan Kita Menyatakan Qabintu Nikah Hata Zuhijah Bilmah Selasainya Ada Serah Terima Kalau Orang tua Merasa Anaknya Nurhaka Karena Nurut Sama Suaminya Maka Jangan Dinikahkan Putrinya Udah Jangan Dikawinkan Rasulullah S.A.W. Mengatakan Kepada Seorang Wanita Sesungguhnya Suamimu Itu Surgamu Atau Nerakam Suamimu Jadi Wanita Yang punya Suami Surga Nerakanya Adalah Siapa Suami Bukan Orang Tuan 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 Berbakti Sama Orang Tuan Selama Tuan 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 Bapak Kok Kangen Sama Kau Bapak Kangen Sama Cucu Cucu Bawa Kesini Tuan 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 lagi ayah-ayah ngomong suaminya pulang kerja bang ayah tangan sama anak sama cucu-cucu anak ingin kesana suami ngomong, eh di, jangan di aku punya urusan di aku mau jalan sama kau sekarang udah ada janji si anak telpon sama ayah mungkin lain waktu ayah, sekarang suamiku ada keperluan, aku harus mendingin dia biasanya orang tua oh, mau leluhaka aku sama ayah bukan dia ini sedang berbakti sama orang tuanya dan berbakti kepada suaminya, karena dia tahu ayahnya yang menikahkan ayah yang menikahkan aku sama dia ayah menyerahkan aku kepada dia maka ingat itu harus diperhatikan kemudian pernikahan itu akan kalau tidak melihat kepada kekurangan tapi melihat kepada kelebihan masing-masing orang aja kalau daftar kerja yang ditanya kelebihan apa kekurangan saya daftar jadi PNS gak ada yang ngetes bertanya kekurangan bapak apa gak ada yang ditanya bapak bisa apa saya bisa ini saya bisa ini saya bisa ini bisa itu oh iya gabung dilihat kelebihan kalau melihat kepada kekurangan siapa yang tidak punya kekurangan semua punya kekurangan maka Rasul S.A.W. berpesan la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha mulupan radiyah minha aham gak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai bukankah ada yang baik ada perilaku istrinya yang dia rizwai begitu pula sebaliknya seorang wanita banyak wanita ini masuk neraka gara-gara hanya melihat kepada kekurangan suami Rasulullah S.A.W. mengatakan uridun ner ditampakkan kepada aku neraka fa'idha aksaru ahlihan nisa ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita kenapa yak furna mereka itu kufur gak pandai bersyukur kufur kepada suaminya kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya hidup Masya Allah 10 tahun sama suaminya indah hidup itu suatu hari suaminya berbuat salah apa kesalahan suaminya tauin lelaki Allah datang suaminya bang engkau tidak pernah membahagiakan aku engkau adalah lelaki yang jahat Allah 10 tahun hidup sama suaminya iya kau berkhianat lelaki tidak setia masuk neraka kadang-kadang oke mungkin itu kesalahan kalau bisa kesalahan bagi wanita itu kesalahan tapi ada lelaki-laki yang memang pantas ditinggalkan dan ini di masyarakat yang mahu perlu diuruskan ada wanita-wanita yang dengar suaminya selingkuh dengar suaminya berzinan Allah punya simpanan dia bersabar dia tahan dia berusaha untuk memperbaiki suami tapi ketika dengar suaminya nikah lagi udah gak mungkin cerai ditinggal subhanom suaminya melakukan yang haram kau sabar yang seharusnya kau di saat itu minta cerai tapi suaminya melakukan yang halal kau minta cerai ini terjadi bahkan anak ditanya ada seorang wanita tanya dengan suara dia kirim suara dia tanya ustaz ibu anak ini sabar dikhianati oleh bapak anak bapak anak ini berzina adalah berulang kali ustaz dengan perempuan-perempuan yang tidak benar dan ibu anak sabar sekarang ini bapak anak menikah lagi ibu saya dia sebutkan anda dengar langsung wanita itu mengatakan ibu anak ini bisa sabar dengan ayah yang berzina tapi tidak sabar dengan ayah yang kawin lagi dia mau minta cerai ustaz anak bekerja di perusahaan anak anak bersama kakak anak abangnya anak ngomong sama abang gimana nih ayah kawin lagi ya sudah kalau benar ayah kawin lagi kita keluar dari perusahaan ayah sepanam mau diboykot ayahnya karena kawin lagi ketika ayahnya berzina mereka santai-santai aja nah Allah bilang anak ngomong gak benar kalian seperti itu maka barjamaah ingat kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan bukan kepada kekurangan semua punya kekurangan selama kekurangan itu bisa diterima udah kau lihat kepada kelebihan mungkin istrimu tidak pandai memasak ada satu-satai ya Allah ustaz istri masak nasi iris kukar gak bisa sampai anak ngajarin ya apa salah tapi alhamdulillah istri anak ini pandai bersolek ada kalau masuk rumah itu melihat ada jari di rumah yaudah untuk masak panggil pembantu suruh masak tapi untuk bersolek bisa panggil pembantu bersolek bisa maka subhanallah lihatlah kepada kelebihan insyaallah rumah tinggal itu kejara kemudian yang terakhir kita masuk ke sisi saya jawab berapa jamaah anak lihat sebagian sudah melihat melihat jam karena ini hari selain hari kerja nah yang terakhir rasulullah s.a.w. mengatakan khairukum khairukum li'ah kata nabi s.a.w. orang yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya yang paling baik sama istrinya bukan paling baik sama tetangganya bukan paling baik sama anak buahnya bukan paling baik sama atasannya bukan paling baik sama muridnya tapi paling baik sama istrinya maka jadilah orang-orang yang terbaik sama istrinya nabi adalah istrinya istrinya makanya kalau mau tahu seseorang itu dia tanya sama istrinya suamimu gimana Allah suamiku itu kalau bicara tentang rumah tangga masya' tapi cuma ngomong doang istrinya istrinya kau nah sebagian orang ngatakan masya' Allah ustaz ini baik masya' Allah gak tahu dia yang tahu tanya sama anak-anak dia tahu bapak itu masya' Allah kalau di luar dokter itu masya' Allah kalau antum tanya sama pasien dokter bulan masya' Allah baru buka pintu langsung tersenyum karena yang datang pasien coba yang datang istrinya assalamualaikum aduh ngapain kau kesini ini antrian panjang masya' Allah pasien datang tersenyum istri datang cemberut istri datang mau minta duit bang minta duit ya Allah itulah istri selalu minta duit kalau pasien datang bawa duit maka tersenyumnya dokter karena duit istrinya tapi gak semua dokter ada ada seorang dokter anak pernah ceramah khutbah nikah untuk seorang dokter anak ngomong dok cukup dokter baik sama istrinya seperti baik sama pasiennya udah cukup insya'Allah hidupnya langsung insya'Allah ada apa rame-rame ini jamaah ahibat khutbah contohlah rasul sallallahu karena nabi mengatakan setelah hadith itu dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluarga kau lihat Aisyah radiyallahu ta'ala umu salama zainab hafzah sofiyah mereka membuka rahasia rasulullah sallallahu di dalam rumah bagaimana nabi alaihissalat ketika makan bagaimana nabi ketika tidur sallallahu 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 bagaimana nabi ketika mandi bagaimana nabi ketika masuk rumahnya sallallahu 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 bagaimana nabi memanggil istri-istri beliau kalau masuk rumah bada abis siwa sallallahu 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 beliau masuk rumahnya dimulai dengan siwa dia tidak ingin istrinya mencium aroma yang tidak enak dari mulut itu nabi alaihissalat kebanyakan kita itu tampan di luar jelek di dalam suami kalau mau kerja masya Allah bajunya bagus dengan parfum pulang dengan keringat dan bau asap tidak seperti itu nabi mandi berduaan bersama istri nabi sudah tua sallallahu sallallahu tetap orang-orang sepuh ini apa mandi bareng sama istri itu kan dulu mungkin ketika satu bulan masih mandi berdua tapi setelah itu ngantri kalau mau mandi udahlah kau dulu yang mandi setelah udah mulai hilang keromantisan seperti itu nabi alaih sallallahu sallallahu makan dari satu piring dan minum dari satu gelas makanya perlu suami istri itu punya satu piring di rumah sudah jadi makannya memang satu piring bahkan bahkan nabi aisyah pernah minum aisyah pernah minum air ketika itu sedang haid lalu aisyah mengatakan faunawinuhun nabiya sallallahu lalu gelasnya aku berikan kepada nabi sallallahu apa yang dilakukan oleh nabi sallallahu assalam nabi alaih sallallahu meletakkan mulutnya di tempat mulutku minum dicari gelas itu mana tempatnya aisyah minum sallallahu sallallahu kalau sekarang gelas habis dibuat minum istri aduh carikan yang barulah bekas istrinya minta yang baru makan daging nabi sallallahu aku gigit daging yang ada tulang lalu daging itu aku berikan kepada nabi sallallahu nabi ambil itu daging dicari bekas mulutku indah rumah tangga nabi sallallahu itu yang bisa anda sampaikan semoga bermanfaat buat kita sehingga kita terus menjaga rumah tangga ini menjadi orang yang terbaik buat keluarganya dan menjadi orang tua yang menyelamatkan anak dan istrinya dari api neraka Allah mengatakan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka kita cukupkan subhanak subhanak Allah bihad nika ashadu an la ilaha ila anta astagfir kawadu bilaik wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat menikmati